UBS Jers Jers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya pagi hari ini Kita jumpa lagi Pagi hari ini saya Akan kunjung Ke salah satu sekolah Kejuruan Yaitu SMK Negeri Sepuluh Padang Saya dapat undangan Dari sekolah Dalam rangka Masa perkenalan lingkungan sekolah Dan pada pagi hari ini Saya Diminta untuk Memberikan penjelasan Keperamukaan Yuk ikuti perjalanan saya Menuju SMK Negeri Sepuluh Kota Padang Saya sudah Hampir sampai Memasuki gerbang sekolah SMK Negeri Sepuluh Padang SMK ini Spesifik dengan Ilmu kemaritiman Atau ilmu kelautan Ini sangat cocok sekali Dalam gigitan Pendidikan keperamukaan Yang akan digelar Jadi saya sudah sampai di sekolah ini Dengan SMK Dengan pusat keunggulan Di bidang kemaritiman Dan kelautan Jadi ini Sangat menarik sekali Bagi kita Untuk mengetahui Lebih lagi tentang sekolah ini Dan pada kesempatan ini Saya akan Berada di tengah-tengah Siswa Khususnya siswa baru Dalam rangka Memperkenalkan Pendidikan keperamukaan Kepada mereka Saat ini Saya berada di SMK Negeri Sepuluh Kota Padang SMK ini Spesifik dengan Kemaritiman Dan Perikanan Jadi ini Siswa baru MPLS Ya ini dalam rangka Siswa baru dalam rangka Apa namanya ini MPLS Masa Pengendalian Masa Pengendalian Lingkungan Sekolah Bagi siswa baru SMK Baiklah Bapak Ibu Kaya Kak semuanya Saat ini saya berada Dengan Kepala Sekolah Dari SMK Negeri Sepuluh Kota Padang Jadi saya baru sampai Dan Bisa dijelaskan Sedikit Banyaknya Mengenai sekolah kita ini Silahkan Terima kasih Kakak Adzanil Adzanil Kebetulan hari ini Adalah sebagai Narasumber kami Dalam kegiatan MPLS Dengan materi Keperamukaan Jadi Menyibung Dengan Sekolah kami SMK Negeri Sepuluh Padang Dengan bidang Keahliannya Kemaritiman Dan Perikanan Di sini Kita ada Punya Lima Kompetensi Keahlian Yaitu Nautika Kapal Penangkap Ikan Nautika Kapal Niaga Teknika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Niaga Dan Agribisnis Perikanan Sangat Luar Biasa Sekalian Ibu Jadi Ini bisa Kalau di promokat Sudah namanya Satuan Karya Bahari Sakabahari Insya Allah Alhamdulillah Ini bisa menjadi Apa namanya Sentra Satuan Karya Bahari Untuk di Kota Padang Dan Tentunya Dalam Pengembangan Satuan Karya Bahari Bisa Bekerjasama Dengan Dinas Terkait Seperti Dinas Perikanan Dan Kelautan Dan juga Ada Kampus Universitas Yang ada Fakultas Perikanan Di Kota Padang Baik Terima kasih Dan kita bersiap-siap Sebentar lagi Bertemu dengan Para siswa kita Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Wajib Promoka Itu berhubungan Dengan Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Tujuan Pendidikan Nasional Digariskan Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Dan penyelenggaraan Promoka Sebagai ekstrakurikuler Wajib Itu berdampak Kepada Pencapaian Tanda-tanda Kecakapan Yang ada Di dalam Organisasi Gerakan Promoka Dantara Dampaknya Adalah Pada pencapaian SKU Promoka Tingkat Penegak Yaitu Penegak Bantara Dan Penegak Laksana Serta Pencapaian Kecakapan Khusus Yang ada Misalnya Pada semester Satu Peserta Didi Akan Mencapai Tingkat Penegak Bantara Kemudian Pada semester Dua Mereka Mencapai Tingkatan Penegak Laksana Dan Pada semester Ketiga Dan Empat Mereka Bisa Menuntaskan SK SKK Atau Kecakapan Kecakapan Khusus Yang diperlukan Kecakapan Khusus Itu diperlukan Bagi Para siswa Dalam Kehidupannya Kelak Di masa depan Terima kasih Menjalankan Kewajipanku Serat Tuhan Yang Hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Menanggalkan menolong sesama hidup dan ikut serta menaruh masyarakat menepati dasar dharma menepati dasar dharma